Mendapatkan rekomendasi dari DPP PAN RI yang ditandatangani secara langsung oleh Ketua Umum DPP PAN RI Zulkif Fihasan. Anggota DPD RI Dapil Provinsi Jambi, M. Syukur memantapkan hati untuk maju menuju BH1FZ. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota DPD RI aktif M. Syukur saat preskonvers di Depati Cafe Minggu 5 April 2024. Anggota DPD RI tiga periode duduk sebagai wakil rakyat di Senayan ini dan terpilih kembali pada Pilek 2024 ini. Meraih suara sebanyak 237.540 tidak merasa rugi untuk mundur sebagai pejabat di lembaga tinggi negara tersebut. Karena niat tulus untuk membangun bumi tali undang tambang teliti yang merupakan kampung halaman dirinya. Soal akan mundur di DPD RI di mana dia masih aktif hingga Oktober nanti, dijelaskan Syukur akan kembali kepada peraturan KPU RI. Dirinya akan mematuhi semua aturan tersebut. Pria kelahiran Sungai Manau 15 Juli 1981 ini menambahkan, jika dirinya kembali ke partai yang akan mengusungnya nanti yakni PAN. Diakui syukur, dirinya memiliki histori yang tidak baru namun telah terjalin sejak lama. Karena dirinya pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Merangin pada 2013 silam juga didukung oleh PAN. Namun saat itu dirinya belum berhasil terpilih dan tidak dapat dipungkiri. Dirinya memiliki hubungan yang cukup akrab dengan Ketua DPP PAN RI Zulkifli Hasan. Di mana pada periode 2014 hingga 2019 silam, Zulkifli Hasan pernah menjabat sebagai Ketua MPR RI. Dirinya mengaku bahwa tetap terjalin komunikasi dengan Pak Bakwi sebagai Ketua DPW dan Gubernur Jambi Al-Haris yang juga ke depan, hanya saja belum bertemu secara khusus. Sementara itu, untuk wakil dirinya, Syukur mengakui telah mengantungi tiga nama baik itu dari kadar partai maupun non-partai. Saya harus mengajukan surat mundur. Yang jelas mengajukan mundur tidak mundur, saya harus mundur ketika tercatat sebagai calon bupati. Jadi tidak ada nilai tawar. Misalnya, kalau saya ada syarat harus mengundurkan diri, memang itu diminta oleh Ketua DPP sebagai syarat formilnya. Tetapi ketika saya tercatat sebagai calon bupati, secara tidak langsung sudah berhenti sebagai anggota dirinya. Tidak boleh menerima gaji lagi. Nah, apakah nanti nek jabatan yang terbih sekarang berhenti atau tidak? Nah, kita lihat aturan berikutnya. Tetapi yang jelas, saya tidak berharap untuk kembali lagi. Saya berharap kembali, tapi kantor yang berbeda. Nah, kalau gara-gara yang kantor di Senayan, sekarang berkantor Senayan yang di Bangkuni. Yang di pasar atas. Apakah itu dibilang tak serius? Sangat serius. Tidak mungkin saya berani mengambil rekomendasi PAN, kemudian saya tidak maju. Bisa digorok leher saya. Artinya ini bukan dari orang ini, kemudian ikut percayaan, kemudian saya sesiakan kesedihan itu. 2013 saya diberi kepercayaan depan, ya waktu itu kepimpinan waktu Pak Hatta, juga orang kaget. Ya, bukan dari ke depan, tapi dikasih oleh dukung Pak Hatta. Bahkan waktu itu Pak Hatta masih mengkuk ikut deklarasi saya di Malang. Berdua dengan Pak Jul khas waktu itu. Nah, waktu itu Pak Jul, pasti Menteri Kehutanaan. Hadir di Malang untuk memberi dukungan penuh pada saya. Jadi, secara-cara langsung saya ingin menyampaikan terima kasih kepada PAN yang selalu memberi kepercayaan di saat saya menjadi dukungan.